Pemirsa, saat ini kita hidup di jaman serba modern, serba teknologi yang disertai dengan perkembangan dan inovasi yang sangat cepat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat pun harus beradaptasi di era yang serba modern. Nah, pada saat ini saya berada di salah satu showcase yang diberi nama House of Future atau Rumah Masa Depan. Saya penasaran, House of Future ini gimana wujudnya? Apa sebetulnya yang ingin dihadirkan untuk masyarakat khususnya di Indonesia? Saya akan hadirkan perbincangan bersama dengan CEO V2 Indonesia, Bapak Rudy Hidayat. Ikuti saya. Bapak Rudy Hidayat, oke saya reno Pak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu ini. Selamat datang di House of Future. Oke, baik. House of Future ini adalah yang saya sebut tadi, Pemirsa, bahwa saat ini saya sudah berada di dalamnya sekarang bersama dengan sang CEO V2 Indonesia, Bapak Rudy Hidayat. Pak Rudy, sebelum kita bahas dan detailkan lagi soal House of Future ini, sebetulnya saya tadi di awal singgung bahwa ini bergerak di teknologi audiovisual. Betul sekali. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak Rudy, secara global, bisnis atau industri audiovisual ini seperti apa? Prospeknya? Iya, perkembangan sangat cepat ya. Jadi, terutama mungkin kalau kita bicara 20 tahun lalu audiovisual, sama 10 tahun lalu dan 5 tahun lalu, dan 3 tahun terakhir ini gitu ya, walaupun kita mengera pandemik ya, tapi kecepatan audiovisual progresnya itu sangat-sangat cepat sekali, dan sudah ngeblended dengan dunia IT. Jadi, makanya dulu audiovisual itu seolah-olah berdiri sendiri, tapi sekarang sudah progres sangat cepat berkembangan dengan dunia IT, blended, dan sudah menjadi salah satu teknologi digital audiovisual. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa ini perkembangannya sangat cepat begitu ya. Apa sebenarnya membuat industri ini, prospek ini, begitu sangat cepat progresnya? Iya, karena behind of the technology misalnya gitu ya, jadi kemampuan dari speed dari sebuah prosesor komputer misalnya, itu sudah meningkat jauh lebih drastis ya. Teknologi 5G, ya dari segi komunikasi, itu sudah berkembang luar biasa. Lalu belum ditama dengan banyak teknologi-teknologi yang mendukung sehingga kecepatan audiovisual ini dibutuhkan di market. Oke, oke, baik. Baik, sekarang saya akan detailkan lagi ya soal house of future. Ini di belakang saya, di belakang kita ini apa nih Pak Rudi? Ada yang menyambut kelihatannya. Iya, ini namanya virtual human Pak. Virtual human? Virtual human, ya. Oke, apa itu bisa dijelaskan Pak? Jadi virtual human ini sekarang kan menjadi satu era karena tahun ini menjadi era artificial intelligence gitu ya. Dan kita sudah mengenal mungkin belakang ini tentang chat GPT. Jadi bagaimana virtual human kita ini sekarang mereka sudah bisa seperti menggantikan misalnya aplikasinya sebagai digital receptionist. Jadi orang ingin bertanya, langsung menjawab secara artificial intelligence, AI. Jadi ini yang sebenarnya sedang kami kembangkan juga di dalam saat ini. Oke, berarti kalau saya, bayangan saya adalah kalau kita datang ke mall misalkan, ini virtual human ini siap untuk menyambut? Betul, betul. Jadi kami membuat, membangun database pasti dengan misalnya kalau tadi shopping mall, kita akan mengisi, misalnya di sini ada tenan apa saja, jenisnya apa saja. Misalnya kalau orang ingin mencari restoran Jepang gitu ya. Jadi kita sudah punya database-nya dan AI-nya akan menjawab dia secara otomatik. Dan AI itu punya satu prinsip, semakin banyak sering ditanya orang, semakin pintar. Jadi seperti kayak orang learning, semakin kita banyak belajar, semakin kita pintar gitu ya. Jadi AI ini akan semakin kita tanya, dia akan semakin cepat nanti progresnya. Jadi kalau banyak orang nanya misalnya, saya pengen makan nasional Jepang, lalu banyak sekali orang nanya, dia akan lebih cepat menjawabnya. Oh, karena seringkali ditanyakan hal yang serupa? Karena lebih sering tanya, betul. Database-nya akan jadi dia, dia akan lebih seperti itu. Ya, analogikanya ya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Oke, kemudian selain ini tadi virtual human, kalau bisa dijelaskan secara global lagi, di House of Future ini, di V2 Indonesia, ini membawa apa saja nih di Indonesia? Iya, jadi kita dari virtual human ini, kita kembangkan sebenarnya banyak ke aspek lain gitu ya. Jadi contoh, kita punya namanya teknologi XR misalnya. XR, oke. XR, oke. XR, oke. Nah, dalam XR, kadang-kadang kita bisa melakukan misalnya, salah satunya misalnya, presenter pun kita bisa gantikan sebenarnya dengan ini ya. Waduh, banyak juga nih, saya posisi saya. Jadi, podcast-nya dalam bentuk XR, tapi yang hadirnya, presenter-nya virtual human. Ya, bisa saja. Oke. Ya, kalau kita melatihnya dengan AI gitu ya. Ya, ataupun virtual human-nya kita bisa pakai tadi dalam hal misalnya campaign, dalam hal misalnya berkomunikasi, humas-nya, ya, kita banyak juga aplikasi yang akan kita masukkan nanti dalam museum misalnya. Oke. Ya, jadi karena museum-museum ini penting sekali kan memberikan informasi. Jadi, ini yang sedang kami lakukan pengembangan-pengembangan. Oke, baik. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih, bahaya juga nih posisi saya nih, karena bisa digantikan oleh virtual human. Tapi begini, Pak Rubian juga tidak kalah penting ingin saya tanyakan adalah, ini dari mana sih Fits Indonesia membawa, menghadirkan masa depan ke Indonesia ini? Bagaimana prosesnya? Ya, jadi memang kami punya tagline namanya From the Future. Oke, From the Future. Jadi, kita bukannya, jadi From the Future. Jadi, kami mau ingin membawa sebenarnya satu teknologi yang sebenarnya sudah ada, sudah existing ke Indonesia. Pada dasarnya kalau kita bicara 20 tahun lalu ya, boleh dibilang Indonesia kalau namanya teknologi, kadang-kadang suka kalah duluan sama negara tetangga. Ya, ya. Saya punya satu visi, Fits Indonesia ini kita punya visi, bagaimana kita bisa membawa teknologi ini bisa lebih duluan malah, dari mungkin di sortis Asia, mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Sehingga kami punya satu pengembangan yang di dalam internal kami juga. Oke. Kami punya tim internal, yang memang mengadopsi teknologi-teknologi di luar ini, dan lalu kita kembangkan bisa secara software, bisa kita penggambungan secara hardware juga bisa gitu ya, dengan teknologi-teknologi yang ada di luar. Tantangannya apa Pak, ketika tadi membawa masa depan ya, from the future ke Indonesia, bahkan kalau bisa ini lebih dulu daripada negara-negara lain begitu ya, tantangannya apa? Apakah dari segi untuk peningkatan pemahaman dari SDM-nya, atau seperti apa? Betul, memang kesulitan kita adalah satu begini, edukasi ya. Oke. Jadi market itu perlu kita edukasi. Contoh misalnya tadi, kalau kita bicara XR, extended reality, banyak orang yang tidak mengerti apa XR misalnya. Kedua, kita learning point-nya buat semua SDM biasanya ya. Oke. Sekarang ini ada dua, istilahnya dua program yang sangat lagi ngetrend, yaitu Unreal Engine dengan Unity. Jadi in the market lah gitu ya, kalau kita bicara software-software yang lagi berkembang untuk kebutuhan AI, AR, XR, VR. Nah, bagaimana kita harus melakukan SDM-SDM yang ada, misalnya klien kita, customer kita, mereka harus belajar tentang Unreal Engine dan Unity. Tapi sebenarnya tidak sulit, karena tutorial ini sekarang begitu mudah kita dapatkan. Di YouTube lewat, jadi menurut kami, kebutuhan orang untuk belajar ini yang paling penting. Yang orang ingin belajar itu paling penting dulu. Karena mempelajarinya pasti, saya yakin semua orang-orang Indonesia sangat pintar. Oke, baik. Yang penting mau belajar ya, Pak. Yang penting mau belajar. Baik, Mirsa, tadi sebetulnya sudah disinggung beberapa kali oleh Pak Rudi Hidayat soal Extended Reality. Nah, di segmen berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa yang dimaksud oleh Pak Rudi dengan Extended Reality. Di segmen berikutnya, tetaplah bersama dengan kami. Didukung oleh... Baik, Mirsa, Anda masih bersama dengan saya, Renor Raksa, dan dengan Pak Rudi Hidayat di kesempatan yang luar biasa ini. Dan saya bukan pindah tempat ke pantai ya, tapi ini adalah salah satu yang tadi disebut oleh Pak Rudi Hidayat, ini adalah Extended Reality. Betul. Oke, Pak Rudi Hidayat, boleh dijelaskan lebih detail lagi soal Extended Reality ini sebenarnya fiturnya apa saja yang dihadirkan? Iya, jadi sebenarnya Extended Reality Extended Reality ini adalah fotorealistik untuk kita melakukan perubahan mengganti dari teknologi green screen. Oh, oke. Jadi kalau dulu kan kita syuting, kita pakai green screen, tapi kan punya kelemahan dalam green screen pasti. Yang pasti kita tidak bisa gunakan warna baju hijau juga, kan? Sama mungkin benda-benda yang sifatnya transparan. Tapi di dalam dunia XR, ya kita tidak terbatas dengan masalah warna. Itu satu. Dua, kita basic-nya adalah konten. Jadi saat ini walaupun kita benar-benar ada di pantai, tapi kita juga tetap bisa melihat ada pohon, gitu dan sebagainya. Tidak seperti green screen ya? Tidak seperti green screen, betul. Kalau green screen, saya seakan-akan di layar ada, tapi di belakang saya tidak ada. Betul sekali. Nah, kalau di XR ini ada semuanya. Kita tetap masih bisa lihat ya. Di sini ada bayangan. Ya, betul. Kalau kita lihat di sini. Jadi kalau saya pun jalan, saya masih bisa melihat situasi yang ada di dasar lantai ini. Betul, betul. Nah, XR punya kelebihan lagi adalah bagaimana kita bisa juga menimbulkan augmented reality. Jadi kita bisa memunculkan beberapa logo, benda, atau apapun yang seperti kita lihat saat ini. Jadi logo Metro TV kita bisa lihat di sini ada, hadir, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari teknologi XR, Pak. Oke. Saya sebenarnya dari tadi curiga nih. Ini sebenarnya batas hitam ini apakah batasan dari extended reality atau sebenarnya nanti bisa diperluas lagi? Iya. Jadi size dari XR ini kenapa namanya XR, gitu kan. X-nya extended. Jadi walaupun kita punya state saat ini, mungkin dari ujung ke ujung hanya 5 meter, gitu ya. Dan tinggi hanya 2 meter, tetapi kalau kita lihat di dalam hasil layarnya, outputnya kita bisa sampai, mungkin kesannya sampai bisa 5-6 meter. Betul. Betul ya. Nah, di sini adalah sebenarnya batasan kita. Jadi kalau tangan saya akan keluar dari sini, maka tangan saya akan hilang ya. Akan terpotong ya itu ya? Terpotong ya. Karena inilah namanya extended. Jadi di sini lah mulai extendednya. Yang tidak dilihat dengan mata saat kita saling syuting, tetapi outputnya kita bisa lihat. Juga bagian atas. Ketika kita melewati tangan saya di atas ini, maka kita tidak akan terlihat. Akan terpotong ya? Betul terpotong. Yang di sini bagian saya, Pak, nyoba, Pak. Siap. Nah. Kepotong juga kaki saya. Kakinya kepotong juga. Karena keluar dari batas yang sebenarnya. Karena keluar dari batas ini. Oke. Baik. Ini biasanya dipakai untuk apa saja, Pak? Extended reality ini? Iya. Sebenarnya pemakaiannya, oke, satu adalah bisa pembuatan dalam konten ya. Konten itu berarti bisa membuat film, kita bisa bikin iklan, kita bisa bikin bisa juga podcast, kita bisa juga berupa satu event yang kita bikin hybrid. Oh gitu? Iya. Jadi salah satunya kami sudah ada pasang di ICC, di MGK Kemayoran. Jadi itu Integrity Confidence Center, kita sudah pasang di sana secara permanen, dan mereka lakukan secara hybrid. Jadi bisa orang lihat secara live, outputnya akan kita taruh di kiri dan kanan, seperti kita lihat di sebelah sini. Iya, iya. Sehingga audience bisa melihat, yang hadir, offline pun bisa melihat outputnya. Oke, baik. Nah, ini kan dengan kualitas yang luar biasa ini, dengan tampilan yang sangat tajam ini, apa yang harus diimbangi, misalkan dengan seperti kamera, misalkan? Teknologinya XR itu membutuhkan LED untuk bagian wall, istilahnya bagian belakang kita ini, 7680 refresh rate-nya. Jadi 7680 Hz. Lalu frame rate-nya juga harus bisa mencapai antara 180-240 Hz. Kenapa? Supaya kita melihatnya seperti fotorealistik. Jadi seperti benar-benar, ya, exactly soal saya sekarang ada di pantai, mungkin kalau saya ubah lagi misalnya dengan kondisi berubah lagi, ada di dalam area lain lagi, orang akan melihat seperti kita benar-benar ada di jungle, di hutan, di pantai, ataupun di sebuah kota, ataupun di sebuah gedung, ataupun di sebuah ruangan, gitu ya. Nah, makanya membutuhkan itu tadi. Nah, kebutuhan itu tentu harus dibangin dengan kebutuhan kamera. Jadi kamera kita pun punya standarnya. Kalau secara teknis, istilahnya kita punya SDI output, kita punya tracker, kita punya segala macam. Dan kebutuhan lighting juga, kita butuhkan juga. Jadi banyak faktor pendukungnya yang harus melengkapi ya. Betul sekali. Baik. Pak Rudy, tadi Pak Rudy bilang bahwa Extended Reality ini bisa digunakan salah satunya adalah untuk film ya. Betul. Nah, film ini kan kalau kaitannya dengan studio misalkan. Saya dengar bahwa teman-teman dari Fitur Indonesia ini juga ada yang namanya studio IMXR. Nah, ini bisa dijelaskan. Apa itu Pak? Studio apa itu? Ya, jadi kita pertama kali di Indonesia kita bekerja sama dengan PFN. Oke. Jadi PFN ini pusat film nasional yang negara yang under BUMN lah. Oke. Nah, di sana itu mereka punya satu studio yang kami membantu mengembangkan bersama-sama dengan PFN. Kita membuat The First XR Studio. Jadi kita di sana bisa memberikan kepada customer, mereka bisa uji coba, mereka bisa trial. kita membuka buat para kemarin mahasiswa-mahasiswa. Oke. Ya, untuk mereka bisa mencoba untuk belajar. Karena kami juga ingin supaya ada edukasinya di sana. Betul. Supaya kita juga, mereka bisa tahu. Lalu kita undang para produser film, kita undang semua production house juga. Termasuk stasiun TV kami undang untuk bisa lihat. Nah, di sana itu kami menyiapkan lumayan besar. Jadi kalau di sana itu 12 meter lebarnya. Oh, halat luas ya. Dengan tinggi 3,5 meter, dengan lantai juga luas sekali. Jadi di sana karena kita bisa pakai, bisa bikin music video content. Ya, ya. Jadi ya. Dan XR ini kan keunggulannya setelah syuting, hasil outputnya bisa langsung dipakai sebenarnya. Oh, begitu. Tanpa melewati post production. Terkecuali ya mungkin untuk beberapa pembuatan film ya, kita butuh tetap touching lah. Oke, oke. Untuk ininya. Oke. Baik, luar biasa. Saya jadi penasaran ini. Studio IMXR yang dikomandui oleh Pak Rudy Hidayat. Luar biasa. Tapi saya masih ada satu hal lagi, Pak Rudy. Yang saya penasaran sekali ingin tanyakan kepada Anda. Tapi di segmen berikutnya ya. Kita harus cerita-cerita. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jangan kemarin. Didukung oleh. Ya, Pak Mirsa. Saya berada di ujung segmen bersama dengan Pak Rudy Hidayat. Tapi di ujung ini saya tidak mau siasakan waktu saya. Saya masih akan eksploran House of Future ini. Pak Rudy Hidayat, bisa dijelaskan sekarang kita lagi di mana? Jangan katakan ini kita lagi di luar angkasa ya. Jadi di House of Future ini kami punya namanya Immersive Wall. Oke. Jadi Immersive Wall ini memang bertujuan bagaimana kita mau menyampaikan bahwa ada teknologi yang dari sebuah LED yang biasanya cuma flat. Kita bisa bentuk menjadi sebuah yang tadi 90 derajat atau kita bisa bentuk yang berbagai macam ya, fleksibel. Dan ini bisa menghasilkan jadi seperti nuansa tiga dimensi. Ya, karena perkembangan kalau kita lihat ya, perkembangan sekarang ini di luar. Kita juga banyak ada instalasi di luar di Jakarta ini juga melakukan lewat LED ini menjadi dimensi tiga dimensi. Ya, saya baru sadar ini ada siku ya ternyata di sini ya. Betul sekali. Oke. Tapi dia akan tetap terlihat nyambung ya? Ya, terkesan. Karena secara mata kita kan kita tetap left dan right gitu ya. Jadi kita makanya dapat satu Immersive yang kita bisa lihat seolah-olah itu adalah tiga dimensi. Oke. Pertanyaannya, kalau tadi kita bahas soal Extended Reality ini kan erat kaitannya dengan industri perfilman, musik, dan sebagainya. Kalau ini, pertanyaan saya ini bisa nggak sih kira-kira diaplikasikan di rumah misalnya? Nah, betul sekali. Jadi, perkembangan saat ini makanya audiovisual itu begitu cepat, Pak. Ya. Nah, di home kadang-kadang mereka kan sering banyak lukisan, Pak. Oke. Banyak orang pecinta lukisan. Nah, jadi sekarang ini banyak orang yang sudah juga planning, sudah memasang Immersive Wall ini menjadi LED sebagai pengganti lukisan. Oke. Jadi, di ekosistemnya sekarang sudah ada di US dan Europe, ya. Dan akan segera saya rasa di Asia. Ada satu, istilahnya konten yang mereka bisa provide bagaimana license dari para pelukis-pelukis internasional. Gitu. Oh. Dan ini sebenarnya juga kami sedang jajaki dengan pelukis-pelukis di Indonesia. Bagaimana nanti kita bisa membuat satu scanning. Jadi, kita scan hasil lukisannya. Kita bisa lihat seperti lukisan-lukisan yang seperti kita secara fisik gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat secara digital. Oke. Tapi tetap bisa moving seperti ini atau still? Beberapa lukisan kita bisa, tentu bisa kita bisa bikin bergerak atau kita bisa bikin still. Tergantung dari ya, permintaan daripada ya. Pertanyaan gini, Pak. Ini kan kalau dibawa ke rumah, bisa tadi jawabannya ya. Iya. Biasanya masyarakat ketika mendengar, oh bisa dibawa ke rumah. Nah, pertanyaannya yang paling mendasar adalah listrik. Oke. Jadi, konsumsi listriknya seperti apa? Iya. Teknologi LED berkembang, Pak. Jadi, sekarang ini sudah punya namanya low power consumption. Jadi, daya rendah ya. Jadi, sekarang kan kita tahu dulu mungkin orang juga mau pasang AC, freezer. Listriknya tinggi semua kan? Betul. Lalu, keluarlah teknologi inverter gitu ya. Iya, iya. Nah, di dalam LED pun sama. Sekarang ini mereka sudah punya banyak teknologi-teknologi yang power supply-nya sudah hemat energi. Lalu, sudah low power consumption sehingga kita bisa memilih yang spesifiknya daya listriknya rendah. Pasti itu ada untuk di dunia rumah. Di rumah ya. Di rumah ini minimum, minimum space-nya harus ada kira-kira ada luasan atau berapa meter mungkin? Iya. Jadi, kembali lagi tergantung karena ini ada pixel pitch, Pak. Contoh ini adalah 2,0 mili. Yang ini ya? Betul. Jadi, jarak idealnya Bapak lihatnya adalah 2 meter. Oke. Iya, jadi kalau Bapak punya jarak yang misalnya lebih dekat lagi mau lihat, kita punya namanya 0,7 mili. Lebih rapat lagi? Iya, jadi ibaratnya 1 meter pun lihat dan masih menghasilkan gambar yang sangat halus. Oke, baik. Pak Rudi, karena waktu kita juga terbatas, saya ingin tahu sebetulnya Anda ke depan akan membawa V2 Indonesia ini seperti apa? Lebih ekspansinya, lebih kemana lagi? Iya, tentu saja kami pertama akan mengikuti tren yang ada di dunia. Jadi, kalau tahun ini orang semua pasti bilangnya AI, teknologi. Jadi, kalau kita sekarang semua orang bicara AI. Tahun lalu orang bicara metaverse. Dan pastinya, karena kami juga di audiovisual, kami ngeblend dengan dunia yang dua huruf saya selalu bilang, XR, VR, ER, MR, ML, Machine Learning, Robotik. Dan kami akan arahnya ke sana, tetap mengikuti perkembangan. Dan ini yang akan kami membawa ke Indonesia. Tentu saja kami ingin mendukung juga program pemerintah, karena sekarang pemerintah juga punya namanya pencadangan TKDN, tingkat konsumsi dalam negeri. Jadi, kita juga mencoba mendevelop lewat internal, kita membuat software-software yang kita bisa embedded dengan produk-produk yang ada di luar sana. Baik, sukses Pak Rudy Hidayat untuk semua misi yang dibawa oleh V2 Indonesia untuk ke depannya. Terima kasih CEO V2 Indonesia, Bapak Rudy Hidayat, sudah berbagi cerita dan pengalaman di kesempatan kali ini. Om Mirsa, kita tentunya berharap supaya dengan kehadiran V2 Indonesia ini, Indonesia tidak hanya jalan di tempat saja, tetapi bisa lebih maju ke depan, bisa tidak ketinggalan teknologi dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya Renoreksa, pamit undur diri. Sampai jumpa.